Terima kasih sudah menonton Jika sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Egyanus Kogeya menantang TNI untuk perang Kali ini mereka merengek meminta bantuan dari dunia Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Akun tersebut kembali memposting video terbarunya pada kami S. Tanggal 6 Februari tahun 2019 Video tersebut terdengar suara radio HT dari Egyanus Kogeya Yang berisi kabar dari lapangan Rekaman tersebut berisi kabar yang mereka sebut Ada pengeboman di Mapenduma Duga Tak hanya berisi rekaman suara Video tersebut juga menampilkan foto-foto editan helikopter melemparkan bom Foto-foto itu merupakan foto editan yang sama Yang disebar pada 2018 lalu TNI menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata menyerang pemukiman warga di Kabupaten Duga, Papua Dunia segera mendesak Indonesia hentikan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Papua Demikian bunyi Postingan TPNPB News Rekaman suara dalam video tersebut menyebut ada dua helikopter TNI Mulai melakukan serangan bom dari udara pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur Kampung Mapenduma, Widung dan Loama, semua dibom sebanyak 5 kali dari dum-dum bagian atas Semua di bagian derak Mama Penduma terkejut dengan bunyi ledakan bom Dan sudah keluar rumah, kata Egyanus yang dikutip TPNPB News Sesudah jatuhkan bom, helikopter kembali ke Timika dan arah genyam, tambah Egyanus Egyanus Kogea yang juga membantai para pekerja PT Istakakarya Menyampaikan kepada dunia dan seluruh publik bahwa Untuk wilayah Nduga, dari Mapenduma Yila dan Bela terjadi pemboman Maka tolong diperhatikan serius, kami belum pastikan jumlah korban Kami akan cek dan laporkan, ujar Egyanus Kogea Menurut Egyanus Kogea, prajurit TNI memilih menggunakan senjata kimia yang dijatuhkan dari udara Karena tak mampu melawan OPM dengan standar Sebelumnya tudingan menggunakan kabar hoak juga dilontarkan OPM kepada TNI Saat evakuasi petugas pembangunan jembatan yang ditembaki oleh OPM akhir tahun L Alu, TNI dituding melakukan penyerangan menggunakan bom dari atas helikopter Kepala penerangan Kodam 27 Cendrawasi, Kolonel Infantri Mohamad Aidi tidak menampik bahwa TNI datang ke lokasi menggunakan helikopter Aidi menjelaskan bahwa penggunaan helikopter merupakan upaya mempermudah evakuasi jenazah korban dari lokasi penembakan Perlu juga kami gambarkan bahwa lokasi pembantaian di Bukit Puncak Cabo adalah kawasan hutan yang terletak sekitar 4-5 km dari pinggir kampung terdekat Jadi bila ternyata ada laporan telah jatuh korban akibat kontak tembak tersebut Maka dapat dianalisa bahwa korbannya bukan warga sipil murni tapi mungkin saja mereka adalah bagian pelaku yang telah melaksanakan pembantaian Ucap Aidi Perihal penyerangan, Aidi secara tegas mengatakan bahwa TNI hingga saat ini belum pernah melakukan serangan Sebaliknya, pada saat TNI dan Polri melaksanakan upaya evakuasi, justru KKSB yang menyerang tim evakuasi Penyerangan berbuntut pada terjadinya kontak tembak hingga mengakibatkan satu orang anggota BRIMOB menderita luka tembak Aidi juga menampik tudingan bahwa telah terjadi kesepakatan antara TNI dan KKSB terkait adanya zona perang Mereka mengklaim bahwa mereka telah menentukan zona tempur di kawasan Habemah sampai dengan Mbuah Walaupun itu hanya klaim sepihak karena tidak pernah ada perjanjian antara TNI dan KKSB tentang zona tempur tersebut Kata dia lagi Pernyataan tentang jatuhnya korban sipil, serangan bom dan istilah zona tempur hanyalah upaya propaganda pihak KKSB untuk berusaha menggiring opini publik Aidi tak habis pikir dengan upaya KKSB melakukan propaganda setelah mereka melakukan penembakan masal terhadap belasan pekerja jembatan dinduga Menurut Aidi pihak KKSB bersandiwara seolah-olah mereka menjadi korban dari tindakan TNI Ini adalah sikap pengecut dan tidak punya harga diri Sangat hina di mata Tuhan dan di mata kita semua yang hanya berani kepada warga sipil yang tidak berdaya Saat TNI bertindak mereka langsung panik dan minta perhatian kepada publik Seolah-olah mereka para KKSB yang teraniaya jika suka video ini Silahkan like subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi